bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabarakatuh salah satu program yang dimiliki oleh tim studi lanjut yang ada di MA Al-Irsyad adalah memberikan edukasi kepada para santri terkait dengan studi mereka di perguruan tinggi baik perguruan tinggi yang ada di luar negeri seperti di timur tengah dan lain sebagainya dan juga perguruan tinggi di dalam negeri secara umum dan alhamdulillah dengan ni'mat Allah swt kami telah melaksanakan dua program di dua hari yaitu di tanggal 17 Oktober dan juga tanggal 19 Oktober kami melaksanakan yang pertama seminar dan yang kedua adalah talk show tajuk yang kami pilih adalah survive dan istiqomah di perguruan tinggi umum tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah memberikan gambaran kepada santri bagaimana studi di perguruan tinggi umum kesulitannya seperti apa dan bagaimana gambarannya secara umum kemudian yang kedua tujuannya adalah memberikan bekal kepada para santri agar ketika mereka diterima di perguruan tinggi umum mereka tetap memiliki kiprah mereka tetap istiqomah memiliki karakter seorang santri karakter seorang muslim di hari yang pertama tanggal 17 Oktober kami mendatangkan tiga pembicara yang pertama adalah dokter abduh tuasikal kemudian yang berikutnya adalah dua alumni kami kami yang saat ini masih aktif menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri sedangkan di hari yang kedua yaitu tanggal 19 Oktober kami bekerja sama dengan keep me dan mendatangkan para ahli baik dari akademisi maupun profesional dan hadir bersama kami Alhamdulillah lima pembicara yang luar biasa diantaranya yang pertama adalah Profesor dokter dokter Sarmin MP kemudian yang kedua Profesor Insinyur Ubaidillah ST MSC PhD yang ketiga dokter Sutrisno ST MSC PhD yang keempat dokter Adiwibowo Mkom dan yang kelima Insinyur Indra Pratomo PMeng dan sebelum itu Alhamdulillah Profesor Sarmin dan juga Profesor Ubaidillah menyempatkan diri untuk meninjau tempat kegiatan pembelajaran kami beliau menyempatkan diri untuk melihat-lihat lab kami melihat bagaimana lab IPA kemudian lab komputer lab bahasa dan juga lab multimedia hasil tinjauan beliau beliau memberikan banyak sekali masukan memberikan banyak sekali saran-saran yang itu sangat-sangat berguna bagi kami insyaallah semoga bisa segera kami laksanakan saran-saran beliau dalam waktu yang dekat kemudian selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebaik-baiknya Jazakumullahu Khairah demikian juga dengan para peserta kami ucapkan terima kasih semoga ilmu yang didapatkan ilmu yang bermanfaat memberikan bekal kepada kalian semuanya untuk menuju perguruan tinggi hadha wa sallallahu ala nabiyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati